Halo, Anyong YouTube. Balik lagi nih sama aku, Rina. Dan di kesempatan kali ini aku balik lagi untuk ngasih tutorial audition. Kalau sebelumnya aku udah ngasih tutorial untuk PNation. Kali ini sesuai dengan janji aku, aku kasih untuk tutorial di Vantajio Entertainment. Ya mungkin yang pernah tau Vantajio ini tidak sepopuler kayak lainnya. Mungkin agensi menengah lainnya kayak lainnya Starship ataupun Wulim atau Cube Entertainment gitu. Atau yang lainnya gitu. Vantajio ini kalau mungkin yang udah pernah nonton one-on-one yang sesen kedua itu ada Okmung Sengwu ya. Itu dulu asalnya dia dari Vantajio Entertainment. Oke, disini aku jelasin dulu nih apa saja kategori yang diputuhkan dan persyaratannya. Kategorinya yang dibuka audisi itu adalah untuk kategori aktor, penyanyi atau idol, kemudian model, dan MC. Kemudian untuk waktu pelaksanaan audisinya ini setiap saat. Jadi tidak ada batasan waktu, sampai kapan, sampai tahun sekian, nggak ada gitu. Jadi kalau kamu yang mungkin merasa kalau lihat audition dengan waktu yang tidak terbatas atau waktunya panjang banget, itu hal biasa banget ya. Karena emang kalau audisi online itu kan nggak terbatas, tinggal nanti pelaksanaan audisi offline-nya aja yang mungkin hanya waktunya tertentu. Tapi kalau audisi online tetap banyak waktu. Kemudian untuk persyaratannya sih, tidak ada batasan umur, tidak ada batasan kebangsaan, suku, ras gitu. Jadi bebas semuanya boleh mendaftarkan asalkan kamu punya bakat. Kemudian selanjutnya adalah ini proses audisinya. Audisinya itu dimulai dari audisi online ya. Jadi online kayak gini, ngirim video, profil, foto, kemudian biodata, segala macam itu audisi online. Nanti setelah audisi online kan nanti itu akan dinilai sama jurinya. Jadi akan dilihat, akan dilihat. Nah setelah itu nih audisi online nanti akan dilanjutkan dengan testing kamera. Atau ini sebenarnya adalah audisi offline yang pertama. Jadi seperti layaknya audisi online sebelumnya di manajemen-manajemen sebelumnya yang pernah aku jelasin bahwa kalau mengikuti audisi online itu pasti harus melewati audisi offline. Tidak mungkin kamu lolos audisi online langsung jadi training. Jadi harus melewati yang namanya proses audisi offline. Nah proses audisi offline ini ada beberapa tahap. Tapi biasanya sih peluang pada umumnya itu ada dua tahap. Ada memang beberapa agensi yang udah dijelaskan satu-satu proses audisinya gitu. Kayak di sini di Vantajio pun ini juga dijelaskan satu-satu bahwa proses audisi onlinenya itu ada dua tahap. Yang pertama adalah testing kamera. Jadi testing kamera itu kayak kamu di depan kamera, di depan para jurinya langsung di Vantajio. Kamu nunjukin bakat kamu, perkenalan gitu dan sebagainya. Kemudian nanti kalau lolos lagi di testing kamera yang pertama nanti lanjut untuk ke interview. Kalau ini di Vantajio ini dijelaskannya interview. Kalau ada beberapa agensi yang memang untuk tahap berikutnya adalah audisi lagi offline yang kedua gitu. Yang disaring lagi lebih sedikit lagi. Kalau di Vantajio ini setelah lolos dari testing kamera nanti selanjutnya adalah interview individu. Jadi sendiri-sendiri. Nah nanti setelah lolos nanti langsung masuk ke training. Kemudian yang perlu dipersiapkan itu adalah yang pasti biodata ya. Di sini sih nggak ada dijelaskan pada formulirnya atau gimana. Tapi sebenarnya kalau lihat di webnya sini itu harusnya ngeklik apply. Cuma di situ di bawah dijelaskan kalau nanti apply-nya itu ada error nanti kamu bisa hanya kirim via email gitu. Tapi kamu yang pasti persiapkan aja biodata. Ya biodata sih seperti layangnya kalau dasar di agensi yang besar kayaknya. Ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian negara, tinggi badan, berat badan kayak gitu terus mungkin pengalaman. Kemudian yang pasti kategori yang akan dipilih apa ya. Bakat apa yang kamu kasihkan. Nah selain itu adalah kamu harus mencantumkan foto profil. Foto profilnya ini ada tiga gitu. Dan seperti layangnya di agensi yang lainnya nih bahwa foto profil tiga ini biasanya adalah close up, full body, dan juga mungkin yang setengah badan. Atau kamu pilih foto yang samping kanan atau samping kiri kayak gitu. Terus kemudian yang pasti adalah melampirkan video. Videonya ini adalah video bakat kamu. Ini optional ya jadi itu tergantung bakat yang kamu pilih atau kategori yang kamu pilih. Kalau misalkan kamu ambil kategori vokal itu kamu milih lagunya, mungkin lagu kepo tentu atau lagu ciptaan kamu sendiri. Boleh pakai instrumen, boleh nggak pakai instrumen. Itu bebas ya. Terus kemudian selanjutnya untuk kategori dance itu yang pasti videonya adalah video yang menampilkan dance-nya. Boleh dengan dance cover ataupun boleh dengan dance kreasi kamu sendiri atau freestyle kayak gitu. Kemudian untuk kategori acting itu juga videonya juga videonya berupa acting. Nah actingnya ini juga bebas sih. Mau tema apa aja bebas. Terus yang pasti sih kamu harus melampirkan script-nya. Terus ada apa, kalau misalkan video kalau kamu pakai bahasa Indonesia ya kalau bisa sih ada artinya gitu. Sehingga yang menilai pun juga paham itu maksudnya apa. Dan bisa tahu sih ekspresi dan maknanya itu bisa sampai apa enggak. Tapi yang masih bebas ya. Kamu juga bisa pakai script dari drama-drama tertentu juga bisa. Kemudian selanjutnya adalah untuk kategori model ataupun MC. Ya ini sesuaikan dengan kategorinya. Kalau model ya lebih banyak video yang dijalanin catwalk atau berupa perkenalan juga. MC pun juga gitu. Jadi videonya kalau MC lebih banyak ke video sendiri-sendiri yang mempertahankan diri sini. Menjelaskan diri sendiri kayak gitu. Jadi mereka menilai dari cara bicara kamu. Itu bisa kamu kirim melalui video. Jadi yang bener-bener video yang kamu kirim via email. Atau kamu bisa kirim berupa link aja. Kalau misalkan udah kamu upload di YouTube. Jadi kamu tinggal melampirkan link aja. Nanti mereka akan nonton di YouTube kayak gitu misalnya. Nah ini sebenarnya aku udah nyoba sih untuk klik apply-nya di online auditionnya di Vantage.io. Tapi emang susah banget gitu. Jadi emang mereka sih udah bilang kalau misalkan ada error sih. Mending kirim aja via email. Dan aku beberapa kali nyoba emang gak error loh ya. Jadi ini aku bakalan jelasin via email. Dan menurut aku sih kalau via email ini lebih gampang dan lebih mudah aja. Nah setelah semua yang udah kamu siapin mulai dari biodata, foto, sampai dengan video itu. Yang sesuai kategori yang kamu pilih. Maka kamu tinggal kirim via email ke Vantage.io. Yaitu emailnya disini. Audition at Vantage.io.kl Atau bisa juga sih kalau selain ngirim email. Mungkin yang di deket-deket Korea aja sih bisa kirim melalui surat. Cuman kalau overwrite benar sih kayak agak susah kalau ngirim suatu bahkan lama banget. Dan pasti bakal keluarin kos yang cukup banyak. Tapi gak ada salahnya aku bagi sih kalau kamu ingin kirim surat ya. Atau filenya itu tadi via surat gitu ke Vantage.io itu alamannya. Nanti kepadanya ditujukan kepada Vantage.io Audition Manager dengan alamannya adalah Vantage.io Building 248 Yungsamro Gangnam Gunsul 06226 South Korea. Nah kemudian ini ada-ada hal yang perlu diperhatikan saat kamu menyiapkan untuk kirim audisinya itu. Yaitu yang pasti filenya yang tersedia itu ada informasi yang tersedia kontaknya ya nomor handphonenya. Jadi tapi seperti aku bilang ya nama, tempat tanggal lahir, alamat. Kemudian mungkin sekolah kalau masih sekolah-sekolahnya kelas bapak. Terus kemudian tinggi badan-berat badan, speciality. Dan itu yang pasti harus ada nomor kontak handphonenya. Karena kalau nanti kamu lulus kamu akan dihubungi secara pribadi via telepon. Untuk foto yang kamu kirim, itu nggak boleh foto yang di-edit atau di-filter. Jadi fotonya harus pure alami gitu. Harus yang sebenar-benarnya ya. Kemudian untuk yang mengikuti audisi di bawah usia 14 tahun harus mengikuti izin orang tua. Jadi harus diizin orang tua. Jadi biasanya sih kalau di agensi-isi besar itu disiapkan form untuk usia yang di bawah 14 tahun itu ada form kayak persetujuan orang tua dan ditandatangani juga oleh orang tua. Jadi kalau kamu yang mungkin di usianya di bawah 14 tahun, kamu bisa coba di sini dengan bikin suatu penyataan izin orang tua dan ditandatangani oleh orang tua. Oke, kemudian selanjutnya adalah jika kamu lolos dari audisi online kan itu dihubungi secara langsung. Nah selanjutnya kan kamu harus mengikuti audisi offline atau testing kamera yang pertama. Nah itu kan audisi offline-nya itu harus di Korea. Yang pasti sih mereka menjelaskan bahwa audisi offline-nya itu nanti bakal ada diadakannya di Fantageo Building gitu dan itu di Korea. Nah disitu dia dijelaskan kalau seandainya kamu memang nggak bisa untuk datang ke Korea gitu. Jadi kalau sebenarnya kamu udah ditelepon nih udah lolos nih audisi online. Disitu mereka akan meminta kamu untuk datang ke Korea. Tetapi kalau seandainya kamu tuh nggak bisa datang ke Korea, maka Fantageo ini cukup memahami. Kan nanti jadwalnya untuk melakukan audisi offline di Korea, di Fantageo itu kan yang mengatur jadwalnya adalah Fantageo. Jadi kalau misalkan kamu udah lolos tapi kamu nggak bisa datang, maka Fantageo bakal mere-schedule lagi sih untuk audisi offline kamu gitu. Audisi offline-nya mereka tetap buka, yang bisa datang ke Korea silahkan datang dan mengikuti audisi offline gitu. Tapi kalau bagi kamu yang nggak bisa datang, maka mereka akan mere-schedule kapan bisa ketemu kamu itu mereka yang akan datang ke negara kamu. Itu pun kalau seandainya mereka ada keperluan bisnis. Jadi misalkan kalau kamu ditelepon nih, tanggal sekian nih udah lolos audisi online selamat ya. Ini tanggal sekian mau diadakan audisi online. Silahkan datang ke Korea di alamannya ini nih nih, gitu Fantageo Building. Nah misalkan kamu nggak bisa datang, maka Fantageo ini bakal ngasih, oh ya sudah, nggak apa-apa nggak datang gitu. Nanti sekalian kita yang akan datang ke negara kamu, misalkan ke negara Indonesia. Tapi itu nanti nunggu gitu, nunggu kalau Fantageo kebetulan ada keperluan bisnis ke Indonesia. Jadi kalau Fantageo nanti ada keperluan bisnis ke Indonesia, nanti dia bakal nungguin kamu lagi. Ini, oh ya nanti bulan depan saya mau ke Indonesia gitu. Siapkan ya tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu untuk audisi offline di Indonesia. Kayak gitu. Dan itu dijelaskan sih di webnya ini. Jadi ini akan lebih mudah. Karena mungkin banyak sih disini yang coba mau ikutan audisi online. Tapi agak keberatan sih kalau untuk mengikuti audisi offline di Korea gitu. Tapi disini Fantageo memberikan solusinya seperti itu. Oke sekian dulu nih tutorial untuk audisi di Fantageo. Semoga sih cukup bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe-nya. Klikkan naik untuk dapat notifikasi video berikutnya. Thank you so much for watching. See you and bye.